Presiden Persi Kediri, Gading Martin, bangga timnya menorehkan rekor 7 kemenangan beruntun di Liga 1 2022-2023. Kemenangan ke-7 itu diperoleh macan putih, usai membungkam Persi Tatangerang pada Laga Tunda Pekan ke-18 di Stadion Brawijaya Kediri Jumat lalu. Rekor kemenangan beruntun yang ditorehkan Persi Kediri ini merupakan kedua terpanjang di kompetisi musim 2022-2023 dan ketiga terpanjang dalam sejarah Liga 1. Pasukan Ivaldo Alves hanya kalah dari Bali United pada Liga 1 2021-2022 dan PSM Akasar musim 2022-2023. Gading Martin, bangga bisa menemani Persi yang mengalami perjalanan berat di awal musim ini. Persi sempat merasakan 14 pertandingan tanpa kemenangan. Dalam periode itu, Persi sempat mengalami 5 kekalahan secara beruntun. Bukan hal yang aneh jika Persi sempat lama berkutat di papan bawah sebelum tren 7 kemenangan beruntun datang. Kini, macan putih beranjak menuju papan tengah di posisi 11 dengan 38 poin. Mereka hanya berjarak 3 poin saja dari 10 besar. Gading Martin mengungkapkan, manis kesuksesan saat ini merupakan buah dedikasi seluruh anggota tim yang senantiasa yakin pada kemampuan diri sendiri. Keyakinan itu juga dimiliki Gading Martin. Saat Persi berada di titik terendah, kepercayaan dan rasa bangga sang presiden Persi tidak pernah luntur. Peningkatan performa Persi membuat Gading Martin semakin terpacu untuk menjalankan tugasnya sebagai presiden. Ia tidak mau kalah dengan pelatih dan pemain yang sudah mati-matian di dalam lapangan menciptakan perubahan. Sebuah gebrakan dari sisi manajerial dan komersial juga sedang disiapkan untuk membuat tim berjuluk macan putih semakin mengaum musim depan. Terima kasih telah menonton!